Intro Hey guys, welcome to VOA Entertainment Update Your one stop shop for everything pop Happy birthday Jakarta Minggu lalu merupakan ulang tahun Jakarta ke-497 Dan sekelompok artis merilis sebuah single untuk merayakan hari ini Dan kalian bisa ikut berpartisipasi loh Tanggal 22 Juni 2024 bertepatan dengan ulang tahun kota Jakarta yang ke-497 Sekelompok artis dan penulis lagu Indonesia yang menamakan diri mereka Lale Manino Terdiri atas anggota band Malik & Essentials, Arya Aditya Ramadia dan Ilman Ibrahim Serta band Ran, Animdyo Baskoro, merilis single baru berjudul Jakarta Hasil kolaborasinya bersama duo produser Disko, Diskoria, Merdi Simanjutak, dan Fadli Ad Diskoria dan Lale Manino yang sebelumnya menciptakan lagu hit berjudul Chrisye Kali ini bekerjasama dengan rapper hip-hop Cecil Young Serta pegiat musik tradisional Yusuf Ublet Menurut mereka, kolaborasi berbagai genre musik Terutama campuran antara musik tradisional dan modern Sangat cocok menggambarkan kota Jakarta Yang mentereng dengan kawasan urban Tapi juga dibalut luansa kota nan bersahaja Meraihkan momen bersejarah Dimana untuk pertama kalinya Jakarta Meraihkan ulang tahun dengan status barunya sebagai daerah khusus Jakarta Atau DKJ dan bukan DKI Para musisi ini mengajak para fans untuk mengirim video-video pengalaman mereka Tentang kota Jakarta Yang akan dikompilasikan sebagai musik video mendatang Kami ingin mengajak semuanya untuk berpartisipasi Mengumpulkan video-video yang ada di Jakarta Yang nantinya akan kami jahit menjadi sebuah video musik Apapun videonya, yang penting harus di Jakarta ya Kalian bisa klik link yang ada di bawah ini What are you guys waiting for? Kalau misalnya ada video pengalaman kalian di kota Jakarta Langsung aja dikirim Oke masih di dunia musik Para musisi instrumen perkusi timpani Baru saja berkumpul di Universitas Bergensi di Amerika Serikat Dalam sebuah event masterclass Hai nama saya Bowie Sekarang saya saat ini sedang berada di Houston Tepatnya di Rice University Dalam rangka mengikuti kegiatan yang namanya International Timpani Intensive 2024 Atas dukungan fasilitas bidang kebudayaan Indonesia Musisi timpani Indonesia Bowie Jati Menjadi satu satunya diaspora Indonesia Yang datang ke Rice University Di negara bagian Texas, Amerika Serikat Untuk ajang International Timpani Intensive Bowie bersama para musisi timpani lainnya Dari seluruh dunia Mengikuti kelas-kelas khusus Untuk mendalami instrumen perkusi ini Workshop ini merupakan kesempatan bagi para peserta Untuk belajar langsung dari musisi-musisi kelas dunia Dari berbagai orkestra terkenal Memperdalam berbagai topik termasuk Men siasati irama dan teknik tuning Ada juga beberapa master kelas Dan kemudian beberapa private lesson Oleh para fakulti Yang juga merupakan pemain timpani kelas dunia Seperti Joseph Pereira dari LA Philharmonic Leonardo Soto dari Houston Symphony Dan juga Matthew Strauss dari Houston Symphony Selain itu Para peserta juga mendapat kesempatan Mengikuti latihan odisi Di mana pemenangnya akan dipilih Untuk tampil bersama Houston Symphony Orchestra Semoga sukses terus Bowie Oke sebelum kita closing Masih ada satu lagi nih Film Trigger Warning Yang disutadari oleh Sinias Indonesia Molly Surya Baru saja berhasil merebut posisi pertama Di daftar fan favorite movie Netflix Amerika Serikat So congratulations Molly Oke sekian dulu dari VOA Entertainment Update Saya Gendera Pantama signing up Dari studio VOA di Washington DC I'll see you next time Peace Sub indo by broth3rmax Terima kasih.